Sudah banyak literatur yang mengatakan merokok dapat menyebabkan beragam gangguan kesehatan, tidak hanya bagi perokok aktif, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tak jarang para pria yang merokok lebih memilih menghindar, terutama saat ada wanita hamil, dikarenakan asap rokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada janin. Benarkah? Lantas, gangguan kesehatan apa ya yang akan muncul? Dan bagaimana membuat janin agar tetap sehat? Simak bincang sehat Dr. Ekles dan juga dokter spesialis kebidanan dan kandungan Putri Adina di segmen kali ini. Nah ini mungkin menjadi concern kita bagi ibu-ibu yang sedang amin ataupun bapak-bapak dari rumah, apa sih kriteria dikatakan janin itu tidak sehat? Gimana ciri-cirinya dokter? Oke, kalau kita ngomongin janin terbiasa, sebenarnya kan itu kompleks banget ya. Jadi multifaktorial, kita harus ngomonginnya dari ibunya seperti apa. Yang jelas kalau ibunya sendiri saja tidak sehat, bagaimana bayinya juga sehat kan? Atau janinnya juga sehat kan? Terus yang kedua dari placentanya. Kalau placentanya sendiri juga ada masalah, ada suatu kelainan, pasti janinnya juga akan bermasalah juga. Tentunya janinnya sendiri gitu, janinnya kalau memang ada kelainan kongenital, pasti juga tidak sehat juga nantinya kan gitu. Kalau dari faktor maternal atau ibu, kita harus pastiin ibunya tidak ada masalah kesehatan lainnya. Paling sering kan tekanan darah tinggi. Hipertensi ya? Atau kencing manis dalam kehamilan gitu. Ketika itu ditemukan, kita harus melakukan evaluasi menuruh dulu, karena kan itu sangat berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan janinnya gitu. Atau dari faktor nutrisi, kalau nutrisinya saja berkurang atau tidak optimal, ya bagaimana gitu ya, janinnya bisa tumbuh dengan baik juga gitu. Dan janinnya sendiri kita harus pastikan dia tidak ada kelain kongenital, lalu dia juga perkembangan dia juga selalu sesuai dengan usia kehamilannya gitu. Dan kalau kita lihat dari ciri-cirinya, sebenarnya bisa kita lihat dari subjektif dok. Seperti apa dokter? Jadi kalau misalnya kita lihat, kita tanyakan aja dengan pasiennya, gimana sih gerakan janinnya gitu. Di trimester 2, di atas 20 minggu, biasanya gerakan janin itu sudah mulai terasa gitu. Oke, di atas 20 minggu ya? Betul. Jadi itu bisa jadi sign buat kita sendiri sebagai dokter dan juga pasiennya. Kalau gerakannya juga berkurang atau malah tidak ada, jang-jang janinnya lagi tidak sehat di dalamnya gitu. Atau pada saat kita lihat gitu ya, kok ini perutnya tidak sesuai dengan usia kehamilan nih? Lebih kecil mungkin atau malah lebih besar. Kita juga harus tanyakan, jangan-jangan nih ada sesuatu pada janinnya. Dan itu harus secara objektif kita periksakan pastinya. Kita lihat dari heartbeatnya seperti apa. Dia jantung janinnya, kalau dia 120 sampai 160, insya Allah sih dalam keadaan yang baik. Nah, kalau gerakan janin itu kan ini yang mudah mungkin bagi ibu-ibu di rumah ataupun keluarga yang menantikan kelahiran bayi. Nah, gerakannya bisa dihitung nggak? Dalam satu hari ada satu sampai dua kali atau gimana dokter? Oke, jadi ada patokannya ya kita bilang ya. Jadi biasanya kita memberi patokan dalam 12 jam itu minimal 10 kali gerakan. Oh, dalam 12 jam 10 kali gerakan minimal? Ya, jadi kita bilangnya katalki kaum atau pendangan janin gitu. Ketika kita sudah tahu bahwa janin itu kurang dari 10 kali mungkin atau dia malah kok cenderung diam ya? Hati-hati, siapa tahu ada sesuatu terjadi pada janin ini. Tadi kan faktor dari ibu mempengaruhi kesehatan janin seperti riwayat diabetes atau gula darah ataupun hipertensi. Nah, sekarang kan ada mungkin yang beredar di masyarakat. Di faktor bapaknya nih, suaminya, kadang-kadang ada kebiasaan merokok gitu. Merokok pada saat juga istri sedang hamil. Otomatis kan mengganggu juga pernafasan ya bagi si ibu yang sedang hamil. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah berpengaruh juga bagi si janinnya? Karena banyak pertanyaan soal merokok nih. Gimana dokter? Oke, rokok sendiri kan kita tahu ya ada asapnya gitu ya. Jadi sebenarnya yang berbahaya itu adalah asap rokoknya. Asap rokok itu yang supaya kita tahuin, dia itu mengandung beribu-ribu senyawa kimia yang berbahaya. Kalau kita tahu kan dia menyebar kanker gitu ya. Tapi ternyata itu dampaknya juga ke ibu hamil dan juga ke janinnya. Salah satu yang mungkin kita tahu kan nikotin gitu ya. Tapi nggak cuma nikotin doang loh. Ternyata ada karbon monoksida, ada formaldehid di situ, ada arsen, ada nikel, dan lain-lain gitu. Nah, karbon monoksida aja itu kan dia memiliki efek yang dia mengikat oksigen. Nah, ketika ibu yang sedang hamil itu dia menginhalasi, dia akan mengikat oksigen. Jadi pastinya oksigenisasi kekurangan oksigen. Nah, betul. Jadi itulah yang menyebabkan jadinya bisa pertumbuhan jenung terhambat gitu. Bahkan nantinya plasenta pun bisa terdampak, solusi plasenta. Nah, kalau kita ngomongin asap loko, sebenarnya sih, kalau in general tidak hanya mengganggu pada saat kehamilan saja. Tapi pada saat proses kehamilan pun itu sudah bisa mengganggu gitu. Kalau di saat kehamilan, selain tadi janinnya jadi terhambat gitu ya pertumbuhannya, janinnya juga ada peningkatan resiko kelainan kongenital. Contohnya, kles pada orofasial, bibir sunding, celah di langit-langitnya. Atau ada kelainan perkembangan sarap janin, paru-parunya juga terdampak. Makanya bayi-bayi yang terlahir dari ibu yang pasif smoker ataupun dia aktif, itu ada resiko dia mengalami infeksi paru atau bahkan kelainan paru gitu. Misalnya asmat gitu ya, atau pneumonia itu akan meningkat juga. Bahkan resiko di later stage-nya pada saat dia lahir, ada resiko sudden death juga. Tadi kan ada asap rokok yang mengganggu kesehatan janin. Nah, kalau polusi udara gimana dokter? Ya, sebenarnya sih polusi udara juga sama ya dengan asap rokok ya. Malah polusi udara jauh lebih kompleks lagi. Karena ada asap penalkot di situ, mungkin pabrik dan yang lainnya. Jadi polutan itu juga pastinya berdampak pada janin. Setiap yang kita inhalasi atau kita hirup gitu ya, pasti dia akan masuk ke penggul darah kita. Ada beberapa yang mengikat mungkin oksigen, jadi menyebabkan pastinya pertumbuhan janin atau perkembangannya juga akan berdampak gitu. Terputih, mungkin terakhir ini tips bagi para ibu-ibu nih yang menyaksikan, apalagi yang sedang hamil, supaya menjaga kesehatan janin dan janinnya tetap sehat. Tips untuk menjaga kesehatan janin yaitu, yaudah kita perhatikan benar-benar faktor nutrisinya kita, faktor ibunya sendiri, ibunya juga harus sehat ya gitu. Dan jangan lupa kita harus kontrol rutin ANC, kita bilangnya antenatal care secara rutin. WSG rutin, kita biar tahu perkembangan janin secara berkala, pertumbuhan, baik juga perkembangannya dia. Dengan kita melakukan itu semua, pastinya janin juga akan tetap sehat. Iya, dan yang paling penting yang bertanggung jawab bukan cuma janinnya, ibunya juga harus jaga kesehatan dan suaminya otomatis bapaknya. Oke, dokter terima kasih informasinya sangat luar biasa. Dan pemirsa sekian dulu bincang sehat kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Putri Adina, spesialis Opseti dan Ginekologi untuk Hidup Sehat.